Terima kasih 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 agama monoteis seperti Islam dan Kristen Katolik itu seperti itu bahwa manusia nyawa itu mengaruhi kebudayaan kita di seharian kita itu alasan yang pertama yang kedua gelombang modernisasi itu ngeri teman-teman sekarang bisa berkembang banget ya mulai dulu awalnya mungkin cuma telepon umum telepon rumah gitu ya zaman saya dulu sekarang muncul HP bahkan HP bisa menjadi HP pintar smartphone gak cuma sekedar smartphone tapi smartphone bisa nyambang internet pertama 2G sekarang jadi 5G bahkan muncul ide akan membuat semacam komputer jadi komputer touchscreen nah seterusnya bahkan dunia maya nanti bisa pakai hologram atau pakai teknologi augmented AR pakai teknologi itu nah nanti lama-lama bisa berkembang lagi seperti di film-film itu nah dengan modernisasi masuk ke seluruh segala segala penjuru segala pelosok ideologi-ideologi itu banyak sekali juga masuk dan saling bertabrakan rasionalisme masuk kan jelas kan rasio kan idealisme pasti sekularisme juga masuk materialisme progresifisme pluralisme religius konsumenisme modernisasi sistem pendidikan mengubah lingkungan budaya dan rohani semuanya berubah nah etika membantu memilah-milah mana yang hakiki mana yang esensi dan mana yang bisa berubah implementasi zaman sekarang bisa berubah ini nanti bisa mempengaruhi kita agama itu esensinya apa hakikinya apa mungkin praktiknya bisa berkembang misalnya contoh ya pas masa-masa pandemi awal-awal kan muncul ide tentang Misa online Misa online itu apakah tetap Misa orang mikir pertama Misa online itu ya bukan Misa itu itu kayak nonton film kayak nonton Youtube live aja itu sebetulnya tapi akhirnya muncul pemaknaan kita kalau nonton live tapi kita menghayati dengan sungguh-sungguh kita sama saja juga ikut Misa misalnya seperti itu meskipun kita nggak terima komuni nggak terima hosti nggak terima tubuh darah Kristus misalnya kita juga bisa mengikuti komuni batin namanya komuni spiritual hosti spiritual batin kita kita menerima tubuh darah Kristus tanpa kita harus menyentuh fisik wujudnya muncul kan berkebarkan bergeser kan pemahaman soal Misa nah seperti itu misalnya esensinya tetap sama Misa tetapi bentuknya berbeda bisa di rumah masing-masing itu menarik bahkan di jaman sekarang di tahun ini pun ketika pandemi nggak separah di awal-awal masih tetap fasilitas fasilitas Misa online masih ada meskipun gereja-gereja sekarang dibuka tetap bahkan sempat muncul ide muncul dakwah online maka muncul sekarang dakwah podcastan itu misalnya bentuknya misalnya podcastan dakwah padahal itu pengajian dalam bentuk online bahkan saya pernah baca buku judulnya Ngaji Filsafat dokter Filsafat itu menjelaskan tapi bagi dia itu adalah termasuk pengajian sebetulnya karena memahami ilmu dan pengetahuan itu menarik bahwa esensi tetap dipegang tapi bentuknya bisa macam-macam bisa fleksibel menurut perkembangan zaman nah etika itu membantu itu nah kenapa penting poin ketiga adalah banyak ideologi-ideologi penyelamat yang bisa dianggap dalam menangkuti penyelamat ke palsu teman-teman perlu tahu bahwa radikalisme atau fundamentalisme agama yang radikal sekali yang ekstrim itu juga merupakan produk dari modernisasi sebetulnya perang ideologi itu muncul kan tadi ideologi macam-macam radikalisme juga muncul bersamaan nah radikalisme dianggap sebagai ideologi penyelamat penyeimbang nanti akan muncul lagi ideologi-ideologi yang mengajak orang-orang untuk kembali ke masa lalu romantisme-romantisme masa lalu misalnya misal wah misal itu harusnya misal yang daya latin kalau perlu pakai bahasa latin lagu-lagunya bahasa latin nah kalau sudah seperti itu orangnya jadi penghayatannya bisa berkurang kalau etika melihat penghayatannya bisa berkurang ya memang betul tapi terserah nanti kita mau melakukan itu tapi tidak nah seperti itu misalnya ideologi-ideologi penyelamat jadi kayak ideologi-ideologi yang semu nanti muncul bermunculan seolah-olah kayak ini bagus atau heroik kita kembali ke zaman dahulu nah yang keempat poin penting yang lain adalah etika membantu kita membantu kita khususnya kaum agama nah saya yakin orang-orang di foto ini kan berkumpul ini kan semua dari perbagai masalah dari komunitas agama yang berbeda-beda ada biku ada pastor katolik ada pendeta ada penghayat ada pandita Hindu kemudian Habib Jafar sendiri sebagai hostnya mereka kumpul diskusi kayak temen sendiri dialog antar agama ini penting sekali etika lah yang membuat mereka seperti itu kalau gak ada etika mereka bisa kumpul gak bisa gak bisa kumpul dengan damai seperti ini seperti adem seperti ini suasananya enggak gak bisa etika perlu diperlukan agar bisa berkumpul seperti ini mereka bisa berkandeng tangan meskipun berbeda-beda prinsip gak masalah itu penting buat kaum agama supaya gak saklek dengan ajaran agamanya sendiri terkait dengan kehidupan sosial dan politik tetap harus bisa berbaur itu penting sekali misalnya tentu kita nanti bisa berkaji berbagai macam tema-tema topik-topik etika kita mau pakai emana nah kalau etika dan agama itu seperti ini nah etika itu membantu kita untuk mengkaji lagi dengan apa yang kita pelajari contoh misalnya masalah pertama bagaimana kita harus mengertikan sabda Allah dalam wahyu oke kita percaya bahwa Injil kitab suci itu adalah wahyu dari Allah kemudian manusia menafsirkan atau menangkap itu dan memanifestasikan dalam mimpi kitab suci nah kadang meskipun kitab suci ada cetak manusia yang membaca itu pun masih punya pandangan yang berbeda oke pastor misalnya mengajarkan bahwa penciptaan itu ya adonin hawa manusia pertama dan kedua perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki dan itu sesuai dengan kitab suci nah kalau pastor kalau pendeta atau pastor katolik itu mengartikan bahwa itu literally terjadi seperti itu untuk zaman sekarang gak terlalu relevan nah etika membantu pastor tadi untuk mengkaji lebih jauh menafsirkan kembali bahwa esensinya yang penting atau value-nya apa misalnya gitu dibalik peristiwa itu tidak lagi semata-mata percaya bahwa manusia pertama adonan hawa lalu kemudian perempuan diam tulang rusuk kita gak punya scientific evidence kita gak punya penelitian ilminya soal itu nah etika merangsang kita untuk mempertanyakan kembali ajaran moral agama kenapa lo perlu ditanyakan kan yang menafsirkan manusia juga manusia kan bisa keliru memang betul ajaran ajaran Tuhan itu seperti ini dipercaya bahwa ajaran Allah itu seperti ini tapi kan ketika manusia menangkap faktor subjektifitas itu sangat mempengaruhi persepsi yang dia bawa itu mempengaruhi penafsirannya sangat mempengaruhi background knowledge saya katakan bagi background knowledge atau mungkin pemahaman awal itu juga terus serta ikut campur atau mencampuri penafsiran kita akan ajaran-ajaran ilahi agama jadi etika membantu kita untuk merangsang kita jadi kita untuk pertanyaan kembali ini relevan gak atau mungkin sebenarnya esensinya bukan itu bahwa manusia dicertakan berdua kemudian diberi mandat untuk berkuasa di atas langit dan bumi misalnya itu kan bukan hanya semata-mata supaya kita menguasai mengeksploitasi alam bukan nah misalnya gitu ya etika memang membantu kita untuk mengkaji mempertanyakan kembali ajaran itu nah maka ajaran agama pun juga ikut berkembang seiring jalannya waktu kan contohnya katolik aja lah misalnya ya jadi kan kita ada di San Mar ya katolik itu awalnya ya percaya ya hampir semua agama percaya bahwa ajaran agamanya paling benar keselamatan hanya ada di agamanya tapi semenjak adanya konsili fatikan kedua tahun 63 sampai tahun 65 gereja katolik mempercayai bahwa di luar gereja itu ada keselamatan juga jadi orang gak harus jadi katolik ketika orang bertingkah laku atau berlaku baik sesuai dengan ajaran Kristus atau mungkin persis dengan ajaran Kristus walaupun dia gak pernah belajar siapa itu Kristus gak pernah baca Injil tapi kalau berlakunya sama persis atau mungkin persis prinsipnya maka sebetulnya dia punya jiwa Kristus dalam dirinya nah misalnya begitu ya itu kan refleksi selanjutnya ya nah etika membantu itu itu etikalah yang membuat muncul pemahaman seperti itu di luar gereja pun tetap ada keselamatan karena orang baik gak hanya ada di agama katolik kan nah misalnya seperti itu masalah yang kedua bagaimana kita menanggapi dari segi agama masalah-masalah moral yang pada waktu wahyu diterima belum dipikirkan misalnya bayi tabung waktu kitab suci diciptakan kan belum ada permasalahan bayi tabung nah etika membantu banget soal itu cangkok ginjal belum ada zaman dulu itu mungkin kalau zaman dulu kalau kita pakai pandangan lama cangkok ginjal wah ngeri balap jadi kita gak menghargai karya Tuhan kita merekayasa tubuh kita duta atik sakara PDW saya enak sendiri ginjal dipermainkan ini kan ciptaan Tuhan ini berdosa nah kalau kita pakai ajaran agama yang lama kita bisa jatuh ke pemahaman yang seperti itu padahal cangkok ginjal itu dipentingkan diperlukan misalnya untuk kesehatan manusia selanjutnya yang membutuhkan ginjal karena ginjalnya bermasalah misalnya nah wahyu etika itu membuat kita berpikir gini wahyu itu bukanlah berarti daya pikir kita terjutikan kalau kita berpikir soal wahyu Tuhan bersabda bukan berarti manusia itu gak mikir gampangnya gitu atau rasio berhenti sejenak kita harus percaya total apa yang kita dengar apa yang kita lihat kita anggap sebagai wahyu jadi muncullah iman tidak beriman pun juga butuh daya pikir daya tangkap secara rasional juga perlu etika membantu kita memakai akal budi dari daya pikir untuk memacakan persoalan-persoalan seperti ini ini kan masalah moral ini menarik sekali nanti kita di semester 2 ya pendilai akhir itu bisa kita bahas seperti masalah-masalah seperti ini masalah moral itu banyak sekali di dunia ini nah ini ya etika dan agama itu seperti berjalan beriringan jadi semacam kayak apel gambarannya ya ini saya kenapa pilih apel karena ibaratnya apel kan simbol bahwa manusia pertama jatuh itu karena buah pengetahuan yang bentuknya mirip dengan apel mirip seperti itu nah itu juga jadi permasalahan etika dan agama jadi ini gak bisa dicampur tapi berjalan beriringan antara etika dan agama berjalan beriringan seperti ini sampai sini paham ya teman-teman ya oke ya ya oke mulai dong udah ngerti ini sekarang ya oke metode etika sekarang ya nah metode etika itu cuma beberapa ini ya pertama adalah pedagatan kritis memang kita harus kritis kan namanya juga cabang tersifat nah etika itu gak memberikan ajaran enggak tapi kita diajak untuk memeriksa secara kritis kebiasaan nilai norma ajaran moral itu kita kita periksa kita cek lagi kita evaluasi lagi secara kritis lalu yang kedua gak cuma dievalusi doang tapi etika itu membuat kita atau menuntut kita untuk mempertanggungjawabkan dan mau menyingkapkan kerancuan misalnya ada sesuatu yang rancu kita harus bertanggungjawabkan itu kita gali lagi kita oncei lagi kita bedah lagi supaya gak rancu yang ketiga etika itu berusaha menjernihkan permasalahan moral nah tiga hal ini itu adalah pedagatan kritis dari etika ya itu adalah metodenya cuma satu ini pedagatan kritis itu yang perlu dipegang nah kita masuk ke moral secara khusus tadi kita melihat moral itu kan ada kebiasaan ada kebiasaan ada di siadat misalnya kalau kita kembali ke materi sebelumnya ini ya tradisi kebiasaan ada di siadat itu moral moral itu bicara soal yang baik misalnya oh orang ini baik buruk gitu ya misalnya oh Kenny itu orangnya baik ternyata ya meskipun katanya males di kelas orangnya baik itu kan penelan moral ya karena dia memberi kita membantu mereka si Kenny ini suka membantu kesak kami misalnya dalam kerja tugas meskipun di kelas ini ngantuk-ngantuan misalnya ini contoh aja ya nah seperti itu nah sekarang pertanyaannya adalah begini menurutmu ini pilihan moral atau enggak Pak Smith atau Mr. Smith adalah guru yang buruk karena metode mengajarnya membosankan gimana teman-teman ini pilihan moral atau bukan bukan ya nah kenapa ada itu kok bukan ya benar ya karena yang buruk adalah metodenya bukan pribadinya bukan bukan orangnya bukan personanya bukan tapi cara ngajarnya dia yang buruk sehingga anak-anak bosen tidur nah seperti ini misalnya contohnya gambarnya ya ingat ya perbedaannya ya moral itu berkata tentang baik dan buruk terkait dengan orang atau persona atau pribadinya ingat itu sekarang ini warga Madura berbondong-bondong membayar pajak tepat waktu di kantor pepajakan ini penilaian moral atau bukan oh berarti warga Madura itu baik-baik ya karena dia membayar pajak tepat waktu di kantor pepajakan siapa yang mau jawab oh Adisti oke gimana Adisti menurutmu bukan ya alasannya kenapa ya betul karena ini kewajiban nah penilaian moral itu gak melihat kewajiban enggak dalam arti oh saya sebagai warga negara saya memang wajib bayar pajak ya emang kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia saya harus bayar pajak itu bukan penilaian moral itu memang sudah seharusnya dilakukan siapapun dia itu harus membayar pajak gak peduli dia profesinya apa apakah mereka semua orang-orang baik belum tentu siapa tahu mereka hanya bermuka dua ya kan ada yang bermuka dua ada yang tulus ketika bayar pajak atau mungkin malah kebanyakan ketika bayar pajak dalam hatinya itu gerundel apa ya mengeluh aduh bayar pajak mana bayar pajak lagi aduh aku masih punya tanggungan berarti kan gak ada kaitannya dengan baik dan buruk orang yang dalam penilaian moral orang yang baik itu tulus melakukan itu kalau terpaksa atau wajib diwajibkan bukan penilaian moral bukan ini memang kewajiban itu ya teman-teman ya oke paham oke siap sekarang berikutnya Pak Jensen atau Mr. Jensen adalah guru yang baik karena selalu memberikan motivasi kepada murid gimana teman-teman ya Felix ya ini bisa dua ya oke terima kasih Felix ya menurut Felix ini bukan bukan karena itu adalah kewajiban guru ya sudah terkait dengan profesinya sebagai guru itu harus motivasi siswa tapi menurut saya ini juga bisa menjadi penilaian moral Pak Jensen memang orangnya baik dari mana Pak baiknya kita bisa melihat dia baik kalau dia melakukan motivasi kepada muridnya memberikan motivasi kepada muridnya selepas dari jam mengajarnya dia selepas dari jam kerjanya dia ketika sudah pulang anaknya ini ditanyain gimana kabarmu misalnya anak ini punya masalah di rumah tangganya terus dia tanya gimana kabarmu terus diberi semangat cerita-cerita kemudian Pak Jensen ini Mr. Jensen ini memberi motivasi memberikan semangat padahal itu sudah bukan tahunnya dia dan dia bukan 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 wali kelas dia juga bukan BK dia hanya guru yang ngajar mungkin ngajar IT misalnya atau ngajar fisika atau ngajar BKN yang lepas dari materi tapi memberikan motivasi berarti kan orangnya baik ya ini penilaian moral ini termasuk penilaian moral tau ya berarti bedanya sekarang ya oke fix ya tergantung konteksnya kamu harus lihat konteksnya dulu kalau terkait banget dengan jam kerjanya profesinya dia ya dia bisa tapi kalau lepas dari pekerjanya dia lepas dari jam ngajarnya dia sebagai guru dia pengen pengen memberikan perhatian pada seseorang di luar jam kerja dan ngajarnya dia dia memberikan motivasi secara sukarela tanpa terkait dengan pekerjaan dia yang memang dibayar gitu ya berarti kan dia tulus dia memang baik dan ini penilaian moral ya ini penilaian moral maka moral kalau disimpulkan atau mungkin diberi pandangan yang lebih singkat adalah moral itu selalu mengacu pada baik-buruk manusia sebagai manusianya bukan profesinya nah maka norma moral adalah tolok ukur kebaikan seseorang gitu bukan kebaikan orang sebagai murid misalnya bukan wah misalnya si A ini atau krisma ini apa namanya orangnya suka ngontek gak tau jawabannya dia ngontek terus itu bisa dua-duanya kalau dia menanamkan habit dalam dirinya untuk mencuri ide orang itu bisa jadi masalah moral tapi kalau dia sebagai muridnya memang males gitu ya dan masa waktu itu gak belajar dan dia sekali waktu mencontek sebagai murid tapi di luar itu dia tidak pernah mencuri ide orang dia selalu punya ide original itu bisa jadi bukanlah moral ini memang agak dilema atas kantong konteksnya lagi-lagi biasanya kalau mencontek memang terkait dengan karakter memang apalagi berkali-kali nah atau mungkin murid ini tidak mengerjakan PR nah dia sebagai murid ya dia memang buruk tapi kalau dia berperilaku baik kepada siapapun di luar sebagai murid sebagai orang sebagai manusia ya itu bisa jadi nilai moral tapi kalau dia hanya baik secara murid orang ini rajin ngomong-ngomong terus itu bukan nilai moral dia memang rajin dia memang baik dari segi pendidikan sebagai murid oke ya tau bedanya ya ya nah ini terakhir yang terakhir kamu harus bisa membedakan antara etiket norma hukum dan moral kalau tadi moral itu adalah mengukur baik dan buruknya manusia dan biasanya orang melakukan itu demi tuntutan suara hati orang dikatakan baik itu kalau dia mendengarkan suara hati ada kesedaran moral dan tidak ada sanksi kalau kamu kalau kamu gak menurut suara hatimu ya gak dikasih hukuman ya kalau hukum pasti ada sanksi ada sanksi pasti sanksinya ya biasanya tertulis hukum itu misalnya melanggar lalu lintas di denda tilang tapi itu dilakukan demi keselamatan dan kesedaran makanya hukum itu biasanya paling minimalis ya katalah ukuran minimal dalam hidup manusia itu ukuran minimal minimal kita pakai helm kenapa sih pakai helm supaya gak dihukum nah bukan tapi tetap aja demi keselamatan pakai helm kalau terjadi apa-apa kepala itu dilindungi ini tidak bersifat moral tidak tidak ya nah kalau etiknya itu beda lagi etiknya itu soal manners misalnya salaman pakai tangan kanan misalnya itu manners tata krama salaman tangan kiri boleh gak boleh boleh aja kalau menurut ajaran moral itu boleh aja salaman tangan kiri dengan orang yang bisa nerima misalnya ya gak masalah kan kalau di etiket itu tergantung daerahnya mana-mana jadi etiket itu bisa beda setiap daerah kalau di daerah mana itu kalau menyapa itu bisa say hai-hai halo tangannya atas halo melambai tangannya nah kalau di timur dulu awal-awalnya adalah salaman tapi sekarang kan sudah berbaur salaman saat pagi pak guru misalnya nah kalau di sekolah lantai negeri murid biasanya cium tangan gurunya sebelum pandemi sekarang mungkin gak boleh karena pandemi dulu cium tangan gurunya cium tangan orang tuanya itu adalah moral itu etiket ya bukan moralnya itu etiket kata kerama itu nah sering kali orang orang itu menyamakan etika dengan etika wah orang ini gak punya etika ini jemput pacar balbel-balbel aja klakson dibunyikan kenapa dia gak turun terus kemudian masuk rumah ngetuk pintu permisi pak saya boleh bertemu dengan si Rini misalnya ya pacarnya Rini namanya misalnya sudah janjian pergi pak oh ya namanya siapa nama saya Justin misalnya gitu itu kan terkait dengan manners etiket bukan itu bukan soal masalah norma moral jadi ini bedanya sama moral itu ya itu adalah etiket ya tata kerama tata kerama itu manners bukan norma moral oh anak ini gak bermoral nih oh anak ini gak punya etika ah beda lagi etika kan juga bukan itu etika itu adalah ilmu yang mengkaji soal ajaran moral mengkritisi ajaran moral etiket ini gak ada sanksi tegas gak ada sih beda dengan hukum ya hukum ada sanksi tertulis ya hanya ada sanksi sosial etiket misalnya tapi di tempat di tempat-tempat satu dan tempat lain itu berbeda etiketnya kalau di Amerika misalnya menyapa orang yang lebih dewasa kalau kita sudah kenal dekat itu tetap boleh manggil nama langsung hai John misalnya lebih tua tapi kalau di Indonesia tetap manggil mas atau pak gitu ya tetap harus ada itu ada gelarnya maka etiket ya gak bisa disamakan setiap daerah gak bisa nah seperti itu oke ya gitu ya ini perbedaannya ya oke paham apakah ada pertanyaan ah sudah cukup ya sudah ngantuk ya ya oke lah untuk pertemuan pertama kita tidak perlu panjang-panjang nanti kita kamu simpan dulu pertanyaanmu ya simpan dulu pertanyaanmu nanti kita bahas secara detail sesuai dengan topiknya masing-masingnya silahkan harapan saya kamu bisa diskusi bisa apa namanya bisa ngobrol bisa menyampaikan pendapatmu bisa mengkritisi bahkan mempertanyakan siapapun yang memberikan materi ya jadi jangan dim saja harapan saya begitu oke gitu aja ya kita akhiri pertemuan hari ini maka kita belajar berpikir kritis akan segala sesuatu jangan pernah percaya 100% omongan orang termasuk saya sendiri terima kasih kita bertemu lagi minggu depan terlumun semuanya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih